Kenalan dulu ya dengan saya, baik nama saya Aisyah Maharani, saya dikenal dengan inspirator halal, karena belum ada kayaknya yang menginspirasi tentang halal selama ini ya. Oke, saya di Bandung 31 Mei lahirnya 79, Alhamdulillah sudah menikah, dan background saya adalah teknologi pangan di Juanda Bogor, Twitter saya Aisyah Maharani. Aktivitas saya sehari-hari adalah sebagai founder Halal Corner, dan juga penggiat halal di beberapa komunitas, yaitu Halal Baik Enak, Mas Bi Halal, dan Komtas Peduli Halal, juga asosiat dengan ITMove dan Kubik, kalau tahu Pak Jamil, mungkin sudah dengar juga anggota TNLIS dan BISMA. Pengalaman saya pernah sebagai Sekretaris Redaksi Jurnal Halal di LPPOM MUI, dan Sekretaris Ketua Dewan Pembina LPPOM MUI, serta Sekretaris Direktur LPPOM MUI. Enak ya? Enak ya? Oke, saya punya kisah, kisah semangkuk mie ayam, ini pengalaman pribadi. Alhamdulillah sejak saya masih gadis, itu saya sudah aktif berda'wah Islam, Alhamdulillah. Saya dan teman saya suatu hari itu mengisi kajian di kota Bogor, daerah Bogor Selatan, itu dari pagi sampai siang. Kami berdua itu lapar sekali, karena dari pagi belum sarapan, kami berdua itu lapar siang-siang itu. Akhirnya setelah mengisi kajian di salah satu masjid, kami pergi menuju sebuah kedai mie ayam. Ya tampilan saya seperti ini, bergamis dan berkerudung lebar, begitu pula teman saya. Akhirnya kami datang, masuk ke kedai mie ayam itu, saya pesan, Cik, dua, dua mangkuk mie ayam. Dan di sebelah kiri saya, sebelah depan saya, itu semuanya seperti Mas Felix, sipit-sipit semua. Itu terkejut melihat saya dan teman saya. Wah, ini yang pakai kerudung, lebar-lebar, pakai jubah kok masuk sini, gitu kan. Tapi karena saya enggak tahu, saya cuek aja makan, gitu ya. Saya pesan, akhirnya teman saya yang sudah kelaparan, sudah setengah mangkok itu makan. Saya baru seruput satu saja, satu suap saja. Dan Alhamdulillah, saya kan agak heran juga, ini kok pada ngelihat, kenapa, gitu ya. Oke, akhirnya saya bilang sama teman, yuk kita keluar aja deh. Kayaknya agak enggak enak nih saya. Saya keluar, saya bayar, keluar, dan ada tukang es kelapa. Mereka manggil saya, Teh, tahu enggak itu mie ayamnya apa? Ternyata mie ayam babi. Alhamdulillah saya pernah, dan astagfirullah juga ya, itu rasanya luar biasa, tiga bulan saya tidak terbayang-bayang yang ganteng. Yang terbayang bagi saya adalah babi. Ya, bukan yang ganteng seperti Mas Felik atau Pak Ustadz Hari Bukti. Atau Pak Kasim, bukan, tapi wajah babi itu. Ya, Alhamdulillah. Oke, next mas. Nah, sekarang mengapa halal? Itu pengalaman saya. Rasulullah dalam sebuah hadis, dikatakan mencari yang hal itu wajib atas setiap muslim. Itu kewajiban. Ada juga Nas yang lain bahwa, Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu, bangkai, darah, daging, babi, dan yang disebelih dengan selain Allah. Dan yang terakhir adalah mereka bertanya kepadamu tentang homar dan judi. Katakanlah pada kedua, terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi banyaknya yang mudorotnya. Oke, next. Bagaimana sih mendapatkan yang halal? Ini rumus saya, halal is my way. Halal adalah jalan hidup saya. Ada knowing, finding, dan keeping. Yuk kita jalan-jalan dulu, kita cari tahu apa sih knowing. Apa itu halal? Apa itu, saya tadi tanya. Apa sih itu halal? Halal itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Tapi gak cukup sampai situ. Halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh agama yang aman. Aman ya. Aman bagi dunia dan akhirat kita, betul? Sepakat? Apa itu Toib? Bukan abang Toib. Kalau ibu-ibu yang lama ditinggal, jangan nyanyi abang Toib. Toib itu adalah sesuatu yang sehat, baik, dan proporsional. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak makan sebakul, gak proporsional. Jadi sehat itu, maaf Toib juga harus yang proporsional. Nah, nanti Pak Kasih makan cerita lebih banyak ya. Oke, next. Nah, saya punya peta. Kalau tadi, Mas Felik, peta Konstantinopel, saya gak mau kalah. Saya punya peta babi dan produk turunannya. Nah, saya bilang, ini yang terbayangkan adalah wajah si babi. Subhanallah, mengapa sih kita perlu adanya sertifikasi halal atau petul halal itu? Karena saya sebagai salah satu orang yang bergelut di dunia pangan, pangan itu butuh sesuatu yang cepat. Betul. Sekarang banyak yang instan. Yang cepat, yang menarik tampilannya, juga dia tahan lama. Oleh karena itu dibutuhkan suatu bahan tambahan pangan, yang membuat makanan kita itu lebih menarik, lebih cepat. Nah, ternyata di bahan tambahan pangan itu adalah banyak yang subhat. Kita lihat. Nah, babi ini subhanallah, Allah menciptakan tapi juga ujian buat kita. Dia banyak sekali manfaatnya. Seluruh anggota tubuhnya itu sangat bermanfaat. Kita jalan-jalan dulu ya. Tulang. Tulang itu menghasilkan suatu zat yang namanya gelatin. Nah, ibu-ibu nih, saya lebih concern ke ibu-ibu karena ibu-ibu adalah penjaga gawang makanan keluarga. Betul? Kalau suami memang gak mau tahu ya. Pokoknya saya mau pulang makan. Si ibu yang nyiapin. Betul? Iya. Nah, ternyata dari gelatin itu bisa menghasilkan produk-produk lain seperti permen. Anak-anak nih ya. Yupi, misalnya Alhamdulillah sekarang sudah bersertifikat halal. Itu model seperti itu. Atau kalau di mall-mall ada marshmallow. Nah, itu juga dari gelatin bisa dari babi. Glatin bisa dihasilkan dari babi, dari sapi. Nah, bisa juga jadi kapsul. Ini obat-obatan ya Pak ya. Obat-obatan. Kapsul obat itu bisa dari gelatin tulang juga. Nah, juga sebagai permen, selai. Nah, selai juga bisa. Itu agak kenyal-kenyal. Itu bisa diproduk juga dari gelatin. Itu baru satu ya. Baru tulang. Ada lagi produk yang non-food. Itu bisa, ada campuran gelatinnya. Ada tulangnya. Keramik. Porselin. Jadi, kalau kita punya cangkir yang dari keramik itu, ada kandungan tulang babinya. Fungsinya sebagai apa? Sebagai merekatkan. Jadi, si cangkirnya itu halus. Jadi, kalau misalnya ibu-ibu belanja atau bapak-bapak beli hadiah, lihat ya, di belakangnya itu ada tulisan poknya atau tidak. Ternyata ada juga. Subhanallah, itu teknologi. Kita bicara teknologi itu sangat berkembang. Sekarang tulang. Lemak. Bisa jadi minyak. Bisa jadi shortening-shortening itu untuk mengembangkan kue. Bisa jadi penyidap juga. Nah, banyak sekali. Ternyata, oh ya, saya sebelum lanjut ke lemak, tulang juga bisa menjadi campuran pasta gigi. Kenapa saya dibilangin seberatuh hal, juga ada sebutan lain, Ustaz? Ibu penggalau. Karena kalau sudah cita ini, kayaknya banyak yang galau. Nanti pulang dari sini, nanti cek ya. Oke. Nah, juga sebagai puding, sebagai macam-macam lah. Nah, kalau misalnya suka minum yang suplemen itu, semacam ekstra joss atau gitu, ternyata ada juga dari kandungan babinya, dari empedunya. Kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat komposisinya namanya tawurin, itu bisa juga dari kandungan babi. Ini baru babi ya? Belum yang lain. Suka beli sosis? Nah, casingnya juga bisa dari usus babi. Nah, sekarang kita ke darah. Kalau di luar negeri itu ada namanya black sosis. Black sosis itu campurannya apa sih? campurannya itu marus. Juga gandum. Dibungkus dengan casingnya babi. Subhanallah ya, itu luar biasa babi itu. Juga kulit. Nah, kalau ibu-ibu nih, saya maaf, mohon maaf ya bapak-bapak, banyaknya ibu-ibu kolagen bisa buat kosmetik. Iya, ada merek-merek kosmetik yang kolagen. itu bisa dari juga dari kulit babi. Ya, itu bisa juga lemaknya. Lipstick, kalau misalnya ada glossy-glossy-glossy-nya gitu, berkilau gitu, lembab di situ itu dari lemak. Lemaknya dari mana? Bisa jadi dari babi. Belum semua. Oke. Nah, ternyata ada juga yang non-food juga yang dari kulit babi, seperti dompet, sepatu, hukumnya gimana sih? Kalau fatwa MUI itu menyatakan bahwa seluruh anggota bagian tubuh dari babi itu haram. Jadi kalau yang dikenakannya pun yang itu non-food itu masuknya najis. Jadi penyuciannya sama dengan kena najis anjing. Tujuh kali penyucian. Saya, ini tukang kemul mas, bukan apa-apa, bagian dari tugas saya dulu sebagai jurnalis ketika di jurnal halal. Saya lihat sepatu itu bergeletakan. Saya lihat apa tekstur kulitnya, itu kan beda. Kalau kulit babi itu ada titik 3 atau titik 3 berjejer dan dia halus. Kalau di Singapura, di Malaysia, pemerintahnya baik ya. Artinya gini, mereka menjelaskan bahwa ini dari produk babi, tokoh-tokohnya. Tapi Indonesia ini Masya Allah masih kurang gitu. Itu yang saya sangat mengenaskan. Jadi belum, belum. Makanya coba saya bayangkan, kalau misalnya ada muslimah, muslim, menyentuh, karena dia tidak tahu. Dia keterkena najis. Dan dia tidak tahu kalau itu najis. Oke. Di sini paham ibu-ibu ya. dunia medis juga insulin bisa tapi nanti Pak Kasim bisa menjelaskan lebih jelas lagi. Nah, keju. Siapa yang suka keju di sini? Banyak ya. Oke, ternyata ada bahan yang namanya renet. Renet itu sebuah enzim dan dia diambil dari bagian babi. Itu bisa. Renet ini apa sih? Fungsinya menggumpalkan susu sehingga menjadi keju. hebat ya. Teknologi itu hebat. Jadi bukan hanya BB, bukan hanya tablet. Ternyata teknologi pangan juga berkembang begitu luas. Nah, kulit, kikil lah. Kalau misalnya yang suka kerupuk kulit. Suami saya suka kerupuk kulit. Jadi ada yang lebih ekstrim? Ada yang lebih ekstrim lagi? betul. Ada yang lebih ekstrim lagi? Jadi untuk menjual atau istilahnya apa ya? Recycle gitu. Bahan apa sih? Bahan ikat pinggang itu yang dari kulit itu direndam sehingga diolah lagi menjadi makanan untuk kerupuk kulit. itu kejadian Pak Anda, Pak. Itulah, itulah dunia teknologi pangan yang kalau tidak dibarangi dengan Islam ya maunya yang penting duit ya seperti itu. Itu adalah kasus-kasus yang saya temukan di lapangan dan beberapa teman penggiat halal juga di kompetensi lain seperti itu. Nah, kalau misalnya suka gudeg juga hati-hati saya bukan banyak kasus atau pertanyaan kenapa sih seperti itu komentarnya atau paparannya kasihan dong nanti mematikan usaha kecil warung-warung Tegal. Mohon maaf ada yang jujur ada yang tidak jujur. Saya punya teman dia adalah pendiri Mas Bi Halal dia sekarang sedang ngambil dokter di UK dia juga penggiat halal juga dan dia menyatakan D kalau warung Tegal itu kadang juga mengambil minyak dari hotel curah. Jadi, si hotel kalau misalnya sudah goreng-goreng ada minyak curah ya kalau kata Sunda Majalanta ya itu kan itu diambil dijual mereka gunakan lagi untuk digoreng untuk memasak makanan yang lain di warung Tegal karena untuk menekan budget kalau pakai minyak yang asli mungkin agak mahal itu yang harus diwaspadai jadi saya dan teman-teman bicara halal ini bukan tanpa bukti itu bisa seperti itu jadi makannya butuhnya yang halal itu agak jelas ya apa yang kita makan oke bulu nah bagi yang suka bikin roti atau kue-kue itu juga kuasnya bisa dari bulu babi dari bulu babi dia putih biasanya putih ya putih dan halus nah kalau kosmetik titik-titiknya salah satunya itu untuk blush on kalau yang suka dandan-dandan itu atau kalau pergi ke salon pas dimasker itu kan suka ada tuh ya kuasnya nah kita gak tahu tuh kuasnya dari mana ini adalah pemanfaatan babi babi dan produk turunannya seperti itu kalau saya misalnya pergi ke dokter saya paling gak mau dapat obat yang kapsul tapi sekarang Alhamdulillah pakai pola hidup yang sehat aja ya jadi tidak mau menggunakan obat-obatan kimia lebih baik pola hidup sehat saja insyaallah tidak sakit karena itu khawatir ada yang menyatakan itu kan bisa dari macam bahan plastik itu tapi kayaknya agak sulit ya untuk menyerapnya pasti bahan yang harus memang harus diserap juga ya mungkin dokter Kasim lebih paham akan menjelaskan nanti oke kita lanjut aja mas nah ini dampaknya ya dampak harta dan makanan haram jelas amalannya tidak diterima oleh Allah doanya tidak dikabul juga jadi waktu saya pertama kali pengalaman saya memakan mie ayam babi yaitu saya nangis teman saya 3 bulan juga nangis karena takut satu suapan saja dan menjadi daging itu tidak diterima amalannya selama 40 hari dan dicampakkan ke neraka pelakunya masyaallah begitu takutnya saya waktu itu itulah yang membuat saya mandasi harus hidup halal halal is my way benar sepakat kan apa halal the way is my life oke iya 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 mengikis timan pelakunya mencapakan pelakunya ke neraka mengeraskan hati si pelaku biasanya kalau yang pakai harta haram makan yang haram itu gak sabaran orangnya maaf ya kalau yang gak sabar jangan tersinggung doanya gak dikabul biasanya gini kalau di twitter saya suka kultit jemput jodoh itu menggalaukan masa yang bujangan ya yang masih gadis itu kalian gini kenapa sih saya belum dapet jodoh coba tengok deh gak cuma hanya kita cara berlaku dengan orang lain tapi makanan kita atau kadang maaf ya kenapa islam belum berjaya mungkin makanan kita harta kita juga belum halal sementara kita gak tau mana yang halal betul kenapa umat pesam ini terpuruk karena mereka tidak tau mana yang halal mana yang haram ada yang bilang gini yang halal itu banyak yang haram itu sedikit halo saya bilang gini ya halo teknologi itu berkembang dari yang sedikit ini bisa berkembang menjadi banyak kalau kita percaya yang sedikit bisa menaklukkan dunia saya juga percaya dari yang sedikit haram ini bisa berkembang menjadi banyak setuju? setuju oke nah sedekahnya ditolak sholatnya tidak terima silaturahminya juga sia-sia jadi kalau status mana-mana ibaratnya untuk melakukan pahala tapi sia-sia karena ada yang haram pengalaman saya kemarin waktu mendampingi kelasnya Pak Jamil satu jam kami keliling-keliling untuk mencari yang halal restoran yang halal jadi panitianya itu sudah kita makan karena saya disitu jadi panitia juga saya yang tidak mau makan yang tidak jelas saya bilang gitu kalau tidak gitu saya pulang saja satu jam kami keliling mereka tidak mau fast food akhirnya dipilih masakan padang tapi saya juga akhirnya sudah sederhana laula gitu karena memang regulasi di Indonesia mengenai hal itu masih belum jelas karena saya pengalaman 13 tahun di LPPOM MUI sampai sekarang belum ada undang-undang yang mendukung produk halal ini karena saya lebih cenderung pemerintah mainnya ke arah politik yang tidak mendukung pada penegakan halalnya seperti itu nah ini adalah kesempatan kita sebagai masyarakat untuk mendukung halal menjadi is my way oke next finding kedua adalah finding bagaimana sih mencari yang menemukan yang halal itu oke next ini pastikan sudah bersertifikat halal dan lihat logo halal pada kemasannya ini yang LPPOM MUI kalau itu dari keluar dari badan POM itu yang dari Filipina dan itu dari Singapura itu dari Malaysia dan kalau ada yang mengaku sudah bersertifikat halal Malaysia tapi itu sebenarnya belum yang diakui oleh pemerintah Indonesia MUI dan pemerintah Malaysia sendiri pun adalah Jakim jabatan kemajuan Islam yang logonya seperti itu oke next terakhir adalah keep it halal jadi setelah mendapatkan pengetahuan apa itu halal apa saja yang haram saya berharap ibu-ibu bapak-bapak pulang dari sini benar-benar mendawamkan dalam hati dalam diri halal is my way dan cari produk yang halal baik dari saya seperti itu demikian mohon maaf atas kekurangannya wabila hitauh hikudaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati